Cinta Allah kepada orang mu'min yang kuat lebih besar tentunya Daripada kepada mu'min yang lemah atau mu'min yang tidak mau Berusaha untuk lebih kuat Kenapa? Karena mu'min yang kuat itu akan lebih mampu berbuat lebih baik Berbuat kebaikan, memberikan kemanfaatan untuk dirinya sendiri Maupun untuk orang lain Padahal sebaik-baik manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada yang lain Dari hadis pula kita mengambil sebuah inspirasi Bahwa karakter kedua dari mu'min yang kuat adalah selalu bersemangat Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu Artinya kekuatan tidak ada gunanya Kalau manusia, kalau kita tidak memiliki semangat Semangat itulah yang membuat orang lemah menjadi kuat Yang sakit insya Allah akan cepat sembuh Demikian juga mungkin keadaan kita terpuruk Keadaan kita sulit Tapi dengan semangat kita berusaha Maka Allah akan hadirkan sesuatu yang lebih baik Banyak orang yang terpuruk Tapi bisa bangkit Kenapa? Semangatnya dibangkitkan oleh Allah Maka ihris alamayan fauqa Dan karakter ketiga dari hadis Rasulullah SAW yang mulia adalah Bagaimana kita adaptif selalu Dalam keadaan apapun Mampu mencari solusi-solusi Jangan berandai-andai masa lalu Jangan kemudian menyalahkan siapapun Tetapi kita katakan ini sudah takdir Allah Dan semua yang Allah kehendaki pasti terjadi Namun ketika kita kemudian beradaptasi dengan keadaan Keadaan hujan Maka ini yang aku harus lakukan Keadaan panas ini yang sesuai untuk aku lakukan Keadaan sakit inilah yang dapat aku lakukan Ketika sehat pula inilah yang dapat aku lakukan Semuanya selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik Begitulah ciri mu'min yang sangat dicintai oleh Allah Yang lebih dicintai oleh Allah Dan dikategorikan lebih baik Kita insya Allah berusaha menguatkan diri kita Selalu berusaha memohon kekuatan dari Allah Begitulah pemaknaan kita Bagaimana the power of Al-Quran Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan banyak kekuatan Inspirasi kekuatan, tuntunan kekuatan, bimbingan kekuatan Sehingga kita dapat menjalankan kehidupan dunia ini Dengan maksimal memberi manfaat kepada banyak pihak Dan nanti di Yomil Kiyama Kelak Semakin memperberat timbangan kebaikan kita Amin Ya Rabbal Alamin